Tubuh orang ini sangat tinggi, setidaknya setinggi 3 meter. Yang lebih aneh lagi adalah dia memiliki 4 tangan dan 2 kepala. Seolah-olah 2 orang berbagi tubuh yang sama. Itu tadi, Raja Kembar di Middle Ground. Mereka tidak menyangka akan datang juga. Banyak orang ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Saat yang lain mendengar nama itu, mereka juga kaget. Apa, apakah mereka adalah Raja Kembar di Dunia Tengah? Legenda mengatakan bahwa mereka sangat menakutkan dan merupakan entitas yang hidup berdampingan dengan sangat aneh. Kakak laki-lakinya, yang berbudi luhur, memiliki aura cahaya. Adik laki-lakinya, si jahat, memiliki aura kegelapan. Keduanya berbagi tubuh yang sama, tetapi mereka dapat berkultivasi secara terpisah. Bisa dibilang itu sangat aneh. Mungkin tidak ada orang seperti mereka di seluruh dunia. Pada saat ini, tidak hanya tokoh generasi tua, tetapi para wali dan wali dari berbagai tempat suci juga mengangkat kepala dan memandang ke langit. Mata mereka berkedip. Karena mereka bisa merasakan aura Raja Kembar di Middle Ground sangat menakutkan. Mereka tidak lebih lemah dari mereka. Apalagi pihak lain setara dengan dua orang. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi satu lawan dua. Mungkin tidak banyak orang yang mampu melawan mereka. Patua, tetap di sini. Di atas, si jahat mencibir. Ki iblis tanpa batas berguling dan berubah menjadi empat pilar iblis yang melesat. Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di kejauhan terjebak. Dia terjebak. Semua seniman bela diri di bawah berseru, tetapi ekspresi pembangkit tenaga listrik tiada taraf di langit berubah drastis. Telapak tangannya bergerak, ingin menghancurkan empat pilar iblis. Telapak tangan merah itu menamparkan, langsung menghancurkan kekosongan di depannya. Cahaya merah tak berujung menyapu sembilan langit seperti gelombang. Ledakan. 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 Tabrakan hebat terdengar di langit. Dua dari empat pilar iblis hancur, dan lelaki tua itu berhasil melarikan diri. Namun, saat ini, Raja Kembar Middle Ground telah tiba di dekat lelaki tua itu. Patua, kamu masih ingin lari. Tetaplah di sini. Si jahat menamparkan, dan telapak tangan hitam besar turun dari langit. Orang tua yang tak tertandingi itu melawan, dan mereka berdua bertarung sampai langit runtuh dan bumi retak. Namun, pada saat ini, orang yang berbudiluhur juga mulai bergerak. Lautan kepahitan tak terhingga, bertobat dan diselamatkan. Aku benar-benar tidak ingin bergerak, tapi kamu lebih baik dariku. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak mau bergerak, serangan orang berbudiluhur itu tidak lemah sama sekali. Ada roda emas di tangannya, dan saat dia mengayunkannya, cahaya kemasan memenuhi langit. Itu seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Anak jahat dan anak baik, keduanya setara dengan yang maha kuasa. Saat ini, keduanya menyerang bersama dan itu dua lawan satu. Mungkin bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya tidak akan mampu menolaknya. Benar saja, ketika lelaki tua itu melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Saat berikutnya, dia meraung dan melambaikan tangannya. Sesuatu muncul di lengan bajunya. Benda itu berkedip-kedip dengan pancaran lima warna. Begitu muncul, ia melayang di depannya. Cahaya lima warna menghalangi roda emas anak berbudiluhur itu. Apa itu tadi? Mengerikan sekali. Para seniman bela diri di bawah juga berseru ketika mereka melihat cahaya lima warna. Dia tidak menyangka lelaki tua itu memiliki harta yang begitu berharga. Anak-anak yang berbudiluhur dan jahat tersenyum ketika melihat ini. Pak tua, kami menemukan ini di reruntuhan. Saya tidak menyangka Anda berani merebutnya. Sekarang, berlututlah dengan patuh dan serahkan harta karun itu. Aku bisa memberimu kematian cepat. Anda sebaiknya mendengarkan dia. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Putra yang berbudiluhur juga berkata dengan acuh tak acuh. Retas. Ini jelas saya temukan. Anda cemburu dan ingin merebutnya. Kalian berdua monster, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun kuno ini seumur hidup Anda. Monster. Anda menyebut kami monster. Wajah anak yang berbudiluhur tampak muram, sedangkan anak yang jahat meraung marah. Separuh langit dipenuhi aura setan. Mereka berdua paling benci jika orang lain menyebut mereka monster. Karena hal itu tidak tertahankan bagi mereka. Orang tua, kamu membuatku marah. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Anak jahat itu meraung marah. Aura iblis tanpa batas bergulung di tangannya, membentuk sabit kematian. Aura hitam mengelilingi sabit itu, memancarkan fluktuasi yang membuat hati seseorang bergetar. Di sisi anak yang berbudiluhur, ada juga roda emas di tangannya. Saat berputar, langit dan bumi hancur. Matilah untukku, dasar bajingan tua. Anak jahat itu meraung marah dan dengan cepat menebas dengan sabit maut di tangannya. Cahaya pedang hitam besar bersinar di langit, membentuk retakan yang panjangnya hampir 10 ribu meter. Ledakan. Orang tua itu langsung terlempar. Kekosongan di belakangnya benar-benar hancur, dan dia memuntahkan setegup darah. Untungnya, pancaran lima warna di depannya menghalangi serangan ini. Dia hanya terpengaruh oleh dampaknya. Namun, saat dia berhenti, ekspresinya berubah lagi. Itu karena roda emas muncul di atas kepalanya pada suatu waktu. Itu terus berputar seperti matahari. Pada saat itu, ia menekan tanpa ampun. Roda harta karun surgawi. Ia mekar dengan puluhan ribu sinar cahaya, dan bahkan membawa jejak kekuatan ilahi. Ia langsung turun seperti gunung emas, menghancurkan kehampaan. Ledakan. Di hamparan luas, lelaki tua tak tertandingi itu menggunakan cahaya ilahi lima warna di atas kepalanya untuk membela diri. Pada saat yang sama, perisai dan baju besi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Namun, dia tetap terlempar, dan luka di tubuhnya bahkan lebih serius. Harus diakui bahwa anak yang berbudiluhur dan anak yang jahat terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka dapat melawan sosok perkasa yang tiada taranya secara individu. Pada saat itu, keduanya menyerang bersama-sama, menyebabkan lelaki tua itu merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dari seluruh dunia melihat pemandangan ini, mereka juga sangat terkejut. Kulit kepala mereka mati rasa. Itu karena mereka menyadari bahwa Raja Kembar Zongzu terlalu menakutkan. Itu hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Mungkin hanya tokoh-tokoh perkasa yang sangat menakutkan yang bisa menekan mereka. Tokoh-tokoh perkasa biasa yang tiada taranya tidak akan menandingi mereka sama sekali. Pada saat itu, para orang suci dan pangeran juga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa Raja Kembar jelas merupakan musuh yang tiada taranya. Di bawah, semua orang menyaksikan pertempuran antara kedua belah pihak berlanjut. Dan itu menjadi semakin menakutkan. Seluruh langit hancur total, dan energi dahsyat melonjak sejauh seratus ribu kilometer. Namun, orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik, jadi dampak energinya terhalang oleh tirai cahaya yang telah dibentuk bersama oleh semua orang. Oleh karena itu, orang-orang tersebut tidak mundur dan terus mengawasi dari jarak dekat. Setelah 300 gerakan, lelaki tua itu menjerit kesakitan, dan salah satu lengannya terpotong oleh sabit maut. Setelah 400 gerakan, dia terkena roda harta karun surgawi, dan setengah dari tulang di tubuhnya hancur. Akhirnya, setelah 600 gerakan, harta karun kuno lima warna itu direnggut oleh Raja Kembar Songsu. Setelah 650 gerakan, orang tua itu terbunuh. Apa, sosok perkasa yang tiada tarannya terbunuh? Banyak seniman bela diri muda berseru kaget. Bahkan tokoh generasi tua pun merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka menyadari bahwa Raja Kembar Songsu terlalu menakutkan. Terlebih lagi, mental mereka tampaknya tidak stabil. Di masa depan, mereka tidak boleh menyebut kata, monster, di hadapan mereka. Ledakan. Mayat lelaki tua itu jatuh dari langit dan menembus tanah. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu, takut mereka akan ternoda darah. Bagaimanapun, itu adalah darah dari sosok perkasa yang tiada tarannya. Setetes saja bisa membunuh Raja Biasa. Bahkan sosok perkasa biasa pun tidak berani menyentuhnya. 2402 Di langit, Raja Kembar Songsu memegang cahaya lima warna dan tertawa terbahak-bahak. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa cahaya tak berwarna itu adalah sebuah pecahan. Tampaknya tertinggal oleh perisai yang rusak. Hanya satu pecahan saja sudah cukup untuk memblokir serangan Raja Kembar Songzhou. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya sebuah perisai utuh. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti kastil kuno yang ditemukan di reruntuhan terdekat. Buruan cari lagi. Orang-orang di sekitarnya sangat bersemangat. Jika mereka bisa menemukan harta karun kuno seperti itu, mereka akan kaya. Oleh karena itu, banyak orang yang mencarinya. Di langit, Raja Kembar Songzhou juga mendengus dingin. Tubuh mereka berkelebat dan menghilang ke salah satu reruntuhan kuno. Melihat Raja Kembar Songzhou pergi, semua orang menghela nafas lega. Mereka tidak punya pilihan. Aura pihak lain terlalu kuat, seperti kombinasi iblis dan Buddha. Namun, dalam waktu kurang dari setengah dupa, langit berubah lagi. Aura menakutkan datang dari jauh. Itu seperti gelombang, menerjang ke segala arah. Suaranya sangat keras, seolah-olah 10 ribu petir sedang melonjak. Semua pembudidaya di sekitar ikan mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Kemudian, mereka berteriak ketakutan. Itu karena ada langit penuh cahaya yang bergoyang di depan mereka. Itu seperti lampu merah ilahi, terbang dengan cepat. Sejumlah besar awan dan kabut bergulung, dan suara gemuruh terdengar. Aura mengerikan menyebar ke seluruh dunia. Itu adalah binatang iblis. Seorang lelaki tua berteriak ketakutan. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mungkinkah binatang iblis itu telah tiba? Pada saat ini, semua orang menyipitkan mata. Segera, seseorang mendengus dingin. Itu bukan binatang iblis. Lihat, ada orang yang duduk di atas binatang iblis itu. Mereka manusia. Astaga, mereka berasal dari faksi mana? Mengapa mereka menunggangi binatang iblis yang begitu menakutkan? Orang-orang itu tercengang. Di langit, binatang iblis itu bergegas mendekat. Mereka menginjak kehampaan, dan tubuh mereka tertutup awan keberuntungan. Mereka sangat menakutkan. Ketika mereka semakin dekat, semua orang menyadari bahwa binatang iblis itu sangat besar. Masing-masing seperti gunung, dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Tidak hanya itu, tapi mereka semua memakai baju besi. Jelas sekali, mereka adalah binatang iblis yang telah dijinakkan oleh manusia. Di depan ada binatang buas. Itu adalah burung iblis. Itu sangat besar, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau. Angin kencang yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Ia melebarkan sayapnya dan lampu hijau mengelilinginya. Seorang pria muda berbaju hijau duduk di atasnya. Auranya sangat tajam. Tak hanya itu, di belakangnya juga ada bendera besar yang berkibar tertiup angin. Spanduk itu panjangnya seribu meter, dan tanda berputar di sekelilingnya. Jelas sekali bahwa itu adalah harta karun yang menakutkan. Apa ini? Pandangan semua orang mengikuti bendera besar itu. Tak lama kemudian, mereka melihat dua kata tertulis di bendera yang berkibar tertiup angin. Alam gemetar ringan. Ini adalah tanah suci cahaya yang goyah. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka semua sangat akrab dengan orang-orang di wilayah Tandus Timur. Wajah orang-orang dari benua lain juga berubah. Mereka semua telah mendengar tentang tanah suci cahaya yang goyah. Ini adalah tempat suci yang sangat menakutkan. Itu adalah satu-satunya tempat suci yang tidak pernah menghasilkan Kaisar Agung namun memiliki senjata ekstrim. Ledakan. Ledakan. Setelah tiba di sekitarnya, ratusan Raja Yaudi langit dengan cepat turun. Orang-orang di bawah secara otomatis berpencar, menciptakan ruang hampa yang besar. Meskipun hanya ada beberapa ratus Raja Iblis, ada cukup banyak orang yang datang. Ini karena beberapa Raja Iblis dapat memiliki ratusan orang yang berdiri di atasnya. Misalnya saja ada seekor ular piton terbang yang panjangnya hampir 10.000 meter. Ia berputar di langit seperti naga bersayap. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah Raja Iblis yang tampak seperti kilin. Ada seorang pria muda duduk di atasnya. Dia dikelilingi oleh 108 lingkaran cahaya seperti dewa. Dia sangat mempesona. Orang suci cahaya yang goyah. Semua orang berseru. Itu benar. Pemuda yang tampak seperti dewa adalah seorang jenius tak tertandingi yang sangat terkenal di hutan belantara timur, orang suci cahaya yang goyah. Di samping kilin, ada seekor burung finiks hijau yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Ada juga seorang wanita yang duduk di atasnya. Dia sangat cantik. Dia adalah orang suci cahaya yang bimbang. Begitu biksu cahaya goyah muncul, dia menarik perhatian para jenius muda yang tak terhitung jumlahnya. Mau bagaimana lagi? Karena wafering light scene itu terlalu cantik. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara guntur kembali terdengar dari langit yang jauh. Tatapan semua orang beralih dari biksu cahaya goyah dan memandang kekejauhan. Apakah itu naga? Banyak orang berseru. Karena di kejauhan, sembilan sosok hitam besar telah muncul. Masing-masing memiliki panjang beberapa ribu meter dan bersinar dengan cahaya spiritual. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mereka dikelilingi oleh awan keberuntungan. Pemandangan ini seperti naga raksasa. Tidak. Segera, seorang tetua menggelengkan kepalanya. Itu bukan naga, tapi jaraknya dekat. Itu adalah naga banjir. Sembilan naga menarik kereta. Astaga, dari keluarga manakah orang-orang ini berasal? Bukankah ini terlalu menakutkan? Mereka menggunakan naga banjir untuk menarik kereta mereka. Sungguh boros. Sungguh boros. Banyak orang berseru. Pada saat ini, para orang suci dari berbagai tempat suci juga menoleh. Orang-orang dari tanah suci cahaya goyah yang baru saja mendarat juga melihat ke langit. Di belakang sembilan naga banjir, ada kereta perkasa yang menarik mereka. Di kereta, tanda muncul dan membentuk kata kuno yang misterius. Kamu. Itu keluarga Ye. Keluarga Ye dari orang dahulu. Mereka juga ada di sini. Semua orang berseru. Keluarga Ye adalah keluarga yang menghasilkan Kaisar Agung. Itu adalah keluarga dahulu yang sangat menakutkan. Untuk sesaat, hati semua orang tenggelam. Mengaum. 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 Sembilan naga banjir mendekat dan berhenti di udara. Mereka meraung ke langit, dan suara menakutkan mereka mengguncang sembilan surga, menyebabkan darah orang-orang di bawah bergolak. Naga banjir yang menakutkan. Hati semua orang bergetar. Namun, Raja Monster dari Tanah Suci Cahaya Goyah yang menakutkan yang baru saja mendarat juga meraung seolah-olah mereka sedang menunjukkan kekuatan mereka. Ledakan. Ledakan. Seolah-olah ribuan binatang sedang mengaum di langit. Retakan yang mengerikan bahkan muncul. Wafering Light, kamu datang pagi-pagi sekali. Pada saat ini, suara agung datang dari salah satu kereta di langit. Keluarga Ye juga tidak terlambat. Di bawah, ada juga respon dari binatang buas. Sosok yang tiada taranya. Meski hanya ada dua suara, itu bahkan lebih menakutkan daripada auman binatang. Hati semua orang bergetar. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah dua sosok yang sangat menakutkan. Mereka tidak menyangka bahwa tanah suci cahaya goyah dan keluarga Ye akan mengirimkan sosok mengerikan seperti itu. Tampaknya mereka bertekad untuk memenangkan makam orang suci kali ini. Namun, hal itu belum berakhir. Setelah keluarga Ye, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang. Satu demi satu, tempat suci yang menakutkan, sekte besar, dan keluarga bangsawan tiba. Langit dipenuhi sinar cahaya. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan kilat ilahi jatuh dari langit. Kereta itu dipenuhi aura buas. Itu benar-benar peristiwa yang luar biasa. Namun, pemandangan mengerikan itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum orang-orang dari kekuatan besar mulai turun. Mereka menjelajahi reruntuhan kuno di sekitarnya. Oleh karena itu, langit berangsur-angsur kembali tenang. Namun, hati semua orang tidak bisa tenang. Hampir semuanya telah tiba. Beberapa anak muda menghela nafas lega. Meski pertarungan belum dimulai, adegan ini saja sudah membuat darah mereka mendidih. Ini hanyalah makam orang suci. Jika sarang 10 ribu naga muncul, pemandangannya mungkin akan seratus kali lebih spektakuler. Apakah sarang 10 ribu naga benar-benar ada? 2.403 Apakah sarang 10 ribu naga benar-benar ada? Ya, dikabarkan bahwa itu adalah negeri para naga. Apakah naga benar-benar ada? Banyak orang berseru. Seolah-olah fluktuasi lain muncul di langit. Semua orang mengangkat kepala lagi. Ada orang lain yang datang. Memang benar, ada orang lain yang datang. Sebuah kapal hitam besar sedang terbang cepat di langit. Cahaya gelap tak berujung mengelilinginya, dan awan iblis bergulung seolah-olah itu datang dari dunia bawah. Kekuatan macam apa ini? Semua orang mengerutkan kening. Pihak lain hanya memiliki kapal hitam besar. Dapat dikatakan bahwa itu jauh lebih kecil daripada keluarga remote antiquity dan sacred ground. Namun, aura yang dipancarkan kapal hitam besar ini sangat menakutkan. Oleh karena itu, sesaat membuat orang bingung. Kapal hitam besar itu terbang di langit, memancarkan puluhan ribu sinar cahaya. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Sejenak banyak orang yang menunjuk dan berdiskusi dengan penuh semangat. Kapal ini adalah kapal setan hitam tempat Lin Suan dan yang lainnya berada. Pada saat ini, kapal setan hitam secara bertahap melambat. Sosok di atasnya bergoyang dan menunduk, berseru satu demi satu. Ada begitu banyak orang di bawah sana. Mengerikan sekali, itu adalah kereta yang ditarik oleh sembilan naga. Astaga, itu adalah keluarga Ye. Suara-suara terdengar satu demi satu. Singtian juga berdiri dan datang ke pintu Lin Suan. Dia berkata dengan hormat, Tuan Muda, kami sudah sampai. Mengerti, suara Lin Suan datang dari kamar. Pada saat berikutnya, pintu terbuka, dan Lin Suan keluar. Itu adalah aura kekuatan lima elemen. Singtian terkejut saat dia merasakan aura yang tersisa di tubuh Lin Suan. Tampaknya Tuan Muda telah menguasai pedang lima elemen. Sejujurnya, dia terlalu kaget. Meskipun dia tahu Tuan Muda itu berbakat, itu terlalu cepat. Bagaimanapun, pedang lima elemen adalah teknik tingkat surga. Mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk menguasainya. Namun, Lin Suan benar-benar menguasainya dalam satu atau dua bulan. Benar-benar mengejutkan. Setelah Lin Suan keluar, naga merah juga keluar. Ia tertawa seperti monster tua. Haha, Ben Huang akhirnya mengembangkan beberapa formasi baru. Nak, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan mereka nanti. Sial, ini naga banjir. Sebelum Lin Suan bisa menjawab, naga merah berseru. Bukan hanya dia, tapi banyak orang di kapal iblis hitam juga menoleh. Lagi pula, pemandangan sembilan naga yang menarik kereta terlalu spektakuler. Sembilan naga jiau besar berputar-putar di udara. Sisik mereka bersinar dengan cahaya dingin seolah-olah terbuat dari besi dewa. Klan manakah ini? Lin Suan bertanya. Kata Singtian. Itu adalah keluarga Ye. Tanda pada kereta itu eksklusif untuk keluarga Ye. Keluarga Ye? Keluarga dari zaman kuno terpencil. Lin Suan menyipitkan matanya ketika mendengar itu. Sebelumnya, dia pernah berinteraksi dengan klan Ye. Dia bahkan memiliki hubungan persahabatan dengan seorang jenius dari klan Ye. Yang Ki bertanya-tanya apakah Liv Daodenir datang kali ini. Selain Ye Udao, ada juga Gus Santong dari klan Gu. Dia adalah orang yang telah membantu perawan suci segala permulaan menjadi perawan suci permulaan dari tanah suci segala permulaan. Selain itu, ada juga beberapa musuh. Misalnya, 10 ribu putra suci petir dan cabang-cabang lain dari tanah suci permulaan. Keluarga Tuoba. Tunggu. Memikirkan hal ini, sudut mulut Lin Suan melengkung menjadi senyuman. Aku ingin tahu apakah teman-teman lamaku itu telah datang. Saat berikutnya, dia bertanya, siapa yang datang? Tuan Muda, ada cukup banyak orang di sini saat ini. Selain keluarga Ye, Al-Kaid, Danau Giok, dan tempat suci lainnya juga telah datang. Tidak hanya itu, sekte-sekte besar yang tiada tarannya juga telah datang. Bisa dikatakan semua pahlawan telah berkumpul. Apakah orang-orang dari Kelanggu sudah datang? Ya. Ngomong-ngomong, apakah orang-orang dari tanah suci Fajar Ungu sudah datang? Lin Suan bertanya. Dia ingat Sen Jingkyu. Dia telah memasuki tanah suci Fajar Ungu. Sudah lama sekali dia tidak melihat gadis kecil itu. Dia belum melihatnya, tapi dia seharusnya datang. Kata Sing Tian. Mem, Lin Suan mengangguk. Matanya berkedip. Tampaknya makam orang suci kali ini benar-benar menimbulkan keributan besar. Namun, dia tahu bahwa sebagian besarnya disebabkan oleh sarang 10 ribu naga. Bagaimanapun, makam orang suci saja tidak cukup untuk membuat khawatir seluruh dunia. Dia melihat ke bawah, dan cahaya di matanya menjadi semakin tajam. Tampaknya perjalanan menuju makam kali ini tidak mudah. Itu karena terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di bawah. Beberapa dari mereka tidak lebih lemah dari istana abadi. Mata Lin Suan berkedip. Kapal setan hitam melayang di kehampaan dan tidak turun. Orang-orang di bawah ini sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang dilakukan orang ini? Memang benar, mereka sangat bingung. Pasalnya, hingga saat ini mereka belum mengenali identitas pihak lain. Pihak lain tidak mengirim siapapun keluar, juga tidak mendarat. Sebaliknya, mereka melayang di langit. Pada saat ini, seorang pria jangkung bergegas dan bertanya dengan dingin. Bolehkah saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Istana abadi. Lin Suan menunduk dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Istana abadi. Mendengar ini, semua orang tercengang. Istana abadi, organisasi macam apa itu? Mereka belum pernah mendengarnya. Karena diberi nama imortal, sepertinya latar belakangnya tidak sederhana. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Mau bagaimana lagi? Istana abadi sangat sederhana sebelumnya. Meskipun mereka kuat, tidak banyak orang yang benar-benar mengetahuinya. Oleh karena itu, saat nama ini keluar, banyak orang yang bingung. Awalnya, mereka mengira itu adalah sekte yang tak tertandingi atau tanah suci yang tiada taranya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pihak lain itu bukan salah satunya. Sebaliknya, itu adalah organisasi yang belum pernah mereka dengar. Istana abadi. Saat ini, seseorang mencibir. Bahkan klan of the anciens tidak berani menggunakan nama imortal. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyebut dirimu istana abadi. Itu benar. Siapa yang tahu kalau ada makhluk abadi di dunia ini? Bukankah kamu terlalu sombong menggunakan nama istana abadi? Sejenak banyak orang yang mencibir. Mereka yang datang ke sini adalah kekuatan tertinggi di dunia. Tentu saja mereka tidak yakin. Mengapa pihak lain berani menggunakan nama istana abadi? Bahkan klan orang dahulu tidak berani melakukannya. Berdengung. Off. Mendengar kata-kata ini, orang-orang istana abadi di kapal setan hitam mengerutkan kening. Lin Suan mendengus dingin. Sesaat kemudian, gosli yang berada di belakangnya tiba-tiba menghilang. Beberapa teriakan terdengar dari kerumunan di bawah. Ah. 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 Off. Beberapa kepala terbang, dan darah muncrat. Adegan ini menyebabkan kepanikan di bawah. Ah. Huh. Saat ini, suara gosli juga terdengar. Mereka yang berani memprovokasi istana abadi akan dibunuh tanpa ampun. Apa? Ada seorang pembunuh. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar kaget. Yang lainnya berteriak dengan marah. Sial. Apakah kamu ingin memulai perang dengan kami? Adegan ini menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Dalam sekejap, berbagai tempat suci, sekte tak tertandingi, dan keluarga aristokrat semuanya menoleh. Di antara mereka, beberapa orang suci dan orang suci mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa latar belakang istana abadi? Beraninya mereka menyerang secara langsung. Apalagi kekuatan pihak lain tidak buruk. Dia membunuh beberapa orang jenius dalam sekejap. Kemungkinan besar, ini adalah pembunuh yang sangat menakutkan. Namun, klan yang terbunuh sangat marah. Lelucon macam apa ini, pihak lain berani menyerang mereka. Mereka mendekati kematian. Terlebih lagi, yang lebih tercelah adalah ini adalah tamparan di depan umum. 2404. Jika mereka tidak melawan dan membunuh pihak lain, bagaimana mereka bisa bertahan di masa depan? Kita harus tahu bahwa orang-orang di sini semuanya adalah kekuatan besar. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menelan harga diri mereka, dan mereka tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Ledakan. Para seniman bela diri dari keluarga ini berteriak dengan dingin, dan aura yang kuat menyapu, menyebabkan semua orang mundur ketakutan. Gelombang udara yang menakutkan berubah menjadi pedang tajam, menebas ke segala arah. Gosli mencibir dan segera mundur. Dalam sekejap, dia mundur ke kapal iblis hitam dan menunduk dengan dingin. Sial, pergilah ke neraka. Istana abadi, beraninya kamu membunuh orang-orang kami. Kamu sudah mati. Di antara mereka, seorang pemuda meraung. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengeluarkan bola api dari mulutnya. Nyala api yang mengerikan membumbung ke langit seolah bisa membakar segalanya. Seluruh kekosongan telah sepenuhnya meleleh. Orang-orang di sekitarnya juga terus mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Api yang mengerikan. Huff. Namun, Gosli mencibir dengan nada menghina. Saat berikutnya, tangan pucatnya terulur dan meraih di depannya. Dalam sekejap, api ilahi di langit padam. Tidak hanya itu, kekosongan itu terbelah, dan cakar hitam melintasi ruang dan muncul di depan pemuda itu. Sesaat kemudian, hal itu menimpa pemuda itu. Bang! Pemuda itu memuntahkan darah dan terbang mundur, menabrak gunung di kejauhan dan menghancurkan dua puncak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat masyarakat sekitar melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Namun, orang-orang dari dua kekuatan lainnya memiliki ekspresi buruk. Sial, siapa kamu? Apakah kamu tahu bahwa kami berasal dari Istana Lima Elemen? Di bawah, para seniman bela diri meraung. Istana Lima Elemen adalah sekte besar di hutan belantara timur. Mereka mengembangkan teknik Lima Elemen dan merupakan sekte yang sangat menakutkan. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani menantang mereka. Apalagi mereka tidak tahu siapa pihak lainnya. Hal ini membuat mereka sangat marah. Orang-orang di seberang juga mencibir. Kami dari Tanah Suci Sembilan Surga. Cepat berlutut dan minta maaf. Jika tidak, ketika para ahli dari tempat suci kita dan orang suci tiba, Anda akan mati. Tanah Suci Sembilan Surga. Mereka dari Tanah Suci. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Mereka tidak menyangka orang yang terbunuh memiliki latar belakang yang begitu kuat. Faktanya, itu masuk akal. Mereka yang bisa berdiri di sini semuanya berasal dari tempat suci atau sekte besar. Keluarga biasa tidak akan berani mendekat. Saya tidak peduli dengan Tanah Suci Sembilan Surga atau Istana Lima Elemen Anda. Karena kamu berani memprovokasi Istana Abadiku, hanya ada satu hasil. Pada saat ini, dengusan dingin lainnya datang dari kapal hitam itu. Saat berikutnya, Hu Yidao juga terbang ke bawah. Dia berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling. Mereka yang menolak untuk menyerah bisa muncul dan mati. Berengsek. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Para penggarap dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Sembilan Surga sangat marah. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Pada saat berikutnya, orang-orang dari kedua kekuatan tersebut dengan cepat menyerang. Seorang pria parubaya dari Istana Bintang Lima melambaikan tangannya dan menembakkan air hitam yang memenuhi langit. Air melonjak ke langit dan berubah menjadi naga banjir hitam yang menerkam. Di sisi lain, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga mendengus dingin saat mereka menunjukkan keterampilan yang menakutkan. Sebuah istana abadi terkondensasi di langit dan turun dari langit, mencoba menekan Hu Yidao dan Gosli. Huh! Hu Yidao mendengus dingin. Dia mengeluarkan pedang bulan purnama dari pinggangnya dan langsung menebasnya. Satu pedang menebas ke arah langit, sementara pedang lainnya menebas ke depan. Kedua lampu pedang itu sepertinya datang dari langit, membawa aura yang menakjubkan. Ledakan. Saat pedang itu jatuh, naga banjir hitam di langit terbelah menjadi dua bagian. Ia meratap dan tersebar ke segala arah. Dengan tebasan lainnya, Istana Abadi Sembilan Surga di atas langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Bang! 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 Adapun dua orang yang menyerang, mereka mundur tanpa henti. Wajah mereka pucat. Mereka melihat pemandangan ini dan terkejut. Sial! Itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Mereka akan menjadi gila. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak master? Ketika ahli lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga mengerutkan kening. Istana Abadi ini tidak sederhana. Di kapal setan hitam, Lin Suan dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tersenyum. Bagus sekali, penampilan seperti ini sangat cocok untuk Istana Abadi. Adalah tepat untuk menghalangi orang-orang ini. Bagaimanapun, Istana Abadi telah mengubah strategi mereka dan tidak berniat untuk terus bersembunyi. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya putih menyala di bahu Lin Suan, dan monyet seputih salju melompat keluar. Ia melihat ke depan dengan mata hitamnya yang besar dan berkedip penuh semangat. Monyet seputih salju menarik rambut Lin Suan dan menunjuk ke depan dengan cemas. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, dia bertanya dengan lembut, Mengapa? Apakah ada harta karun di depan? Monyet seputih salju itu menganggup dan sepertinya mendesak. Lin Suan berkata sambil tersenyum, Kamu anak kecil, apakah kamu tidak memiliki mangkuk harta karun? Ambil sendiri. Little White menggembungkan pipinya dan duduk di bahu Lin Suan. Ia melepaskan pecahan mangkuk di kepalanya dan menggumamkan sesuatu. Itu tampak seperti penipu kecil. Lambat laun, tubuhnya memancarkan cahaya putih. Mangkuk kecil Kian Fang juga memancarkan energi misterius. Saat berikutnya, cahaya menyala dan harta karun muncul di mangkuk kecil. Itu adalah liontin batu giyok, tapi hanya setengahnya. Kilin yang diukir di atasnya juga hanya setengahnya. Namun, ada aura buas di sana. Itu seharusnya menjadi harta karun kuno. Melihat itu benar-benar tertangkap, Lin Suan terkejut. Orang-orang di sekitarnya pun berseru. Monyet seputih salju sangat gembira dan terus bertepuk tangan. Metode macam apa ini? Telekinesis. Pergeseran alam semesta. Para seniman bela diri istana abadi di sekitarnya juga tercengang. Mereka pernah melihat monyet seputih salju sebelumnya dan mengira monyet itu hanya digunakan untuk bertingkah lucu. Mereka tidak menyangka akan ada metode seperti itu. Itu hanyalah senjata tajam untuk merebut harta karun. Lin Suan juga terkejut karena dia menyadari bahwa harta karun ini tidak sederhana. Tampaknya kekuatan putih kecil meningkat akhir-akhir ini. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Setelah memakan begitu banyak harta setiap hari, akan aneh jika tidak bertambah. Ah! Berengsek! Siapa yang melakukan ini padanya? Siapa yang berani merampas hartaku? Aku pasti akan membunuhnya. Aku tidak mau melakukannya. Dengan patuh berikan aku harta itu dan bersujud sepuluh kali, dan aku akan mengampuni nyawamu. Dua suara terdengar, yang satu sama gilanya dengan Raja Iblis, dan yang lainnya sedalam dewa. Kedua suara itu meledak di udara, menghancurkan langit. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua ahli di sekitarnya tercengang. Itu karena suaranya terlalu menakutkan. Saat berikutnya, mereka melihat sekeliling. Segera, mereka melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kejauhan. Setengah dari langit berubah menjadi awan setan hitam, sementara separuh lainnya berwarna emas seolah-olah seorang Buddha telah turun. Merekalah Raja Kembar di jalan tengah. Astaga, siapa yang berani menentang Raja Kembar di jalan tengah? Apakah mereka tidak takut mati? Apakah itu para orang suci dan orang suci itu? Teriakan keterkejutan terdengar satu demi satu. Tampaknya seseorang telah merampas harta karun Raja Kembar. Orang-orang itu terlalu kaget. Ini karena belum lama ini, Raja Kembar di benua tengah telah membunuh yang maha kuasa yang tiada tarannya di depan semua orang. Metode itu sangat mengejutkan. Mereka tidak menyangka tidak lama kemudian, ada yang berani memprovokasi mereka. 2405 Gelombang emas dan aura iblis yang mengepul menutupi seluruh langit. Adegan ini menarik perhatian semua orang. Sial, siapa yang mencuri hartaku? Apakah itu kamu? Raja Kembar mendominasi, dan mereka menatap seorang seniman bela diri. Ini juga seorang lelaki tua, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Namun, dia dikirim terbang oleh aura iblis di langit. Apakah itu kamu? Mereka memperingatkan pemuda lainnya. Pemuda ini mendengus dingin dan mengabaikan mereka. Anda sedang mendekati kematian. Anda tidak menjawab. Anda mencurigakan. Raja Kembar sangat marah. Si jahat melambaikan tangannya, dan aura iblis hitam muncul dan melesat ke depan. Aura iblis itu cepat dan akurat, dan tiba di depan pemuda itu dalam sekejap. Suara mendesing. Seru kerumunan. Raja Kembar dari middle ground terlalu mendominasi, dan mereka menyerang tanpa mengatakan apapun. Suara mendesing. Tubuh pemuda itu bergoyang, dan dia langsung menghindari serangan mengerikan itu. Saat berikutnya, dia melihat ke depan, dan auranya tiba-tiba meletus. Aura menakutkan keluar, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Raja Kembar dari middle ground. Siapa kamu? Raja Kembar mengerutkan kening saat mereka merasakan aura pihak lain. Orang suci dari Sekte Taik Suan. Suara dingin terdengar. Seru kerumunan. Mereka tidak mengira Raja Kembar dari middle ground akan bertemu dengan seorang saint muda. Kemungkinan besar, akan terjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Penonton sangat bersemangat. Raja Kembar dari middle ground mendengus dingin. Jadi bagaimana jika dia adalah orang suci Taik Suan? Katakan padaku secepatnya, apakah kamu mencuri hartaku? Huff, menurutmu aku peduli dengan hartamu. Orang suci Taik Suan mendengus dingin. Saya akan tahu apakah Anda mencurinya atau tidak ketika saya melihatnya. Si jahat mengulurkan cakar iblis berwarna hitam dan meraih Saint Taik Suan. Melihat hal ini, orang suci Taik Suan menjadi sangat marah. Beraninya pihak lain menyerangnya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan cahaya yang mengejutkan menerangi langit. Itu seperti cahaya ilahi yang mengejutkan yang mengalir deras. Dalam sekejap, aura iblis hitam terbelah. Kalau berani lancang lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Suara dingin orang suci Taik Suan terdengar. Anda sedang mendekati kematian. Si jahat sangat marah. Orang baik berkata dengan sungguh-sungguh, Saudaraku, hentikan. Itu bukan dia. Dia tidak memiliki aura harta karun itu. Lalu siapa itu? Apakah itu kamu? Bocah jahat itu melihat ke arah lain dan mengulurkan telapak tangannya. Namun, pada saat berikutnya, pedangki yang mengejutkan keluar dan menekan seperti gunung. Keduanya bertabrakan di langit, mengeluarkan aura yang mengejutkan. Apa? Seseorang benar-benar memblokir serangan Raja Kembar Negara bagian tengah. Siapa orang ini? Sesaat kemudian, penonton berteriak kaget. Itu adalah Putra Suci Dayan. Itu bukan dia. Putra yang berbudi luhur itu menggelengkan kepalanya. Mendengar hal tersebut, si anak jahat langsung menyerah pada lawannya. Saat berikutnya, dia menyerang lagi. Dalam sekejap, satu demi satu sosok muncul, dan kerumunan berteriak kaget. Teriakan kaget mereka bahkan mengguncang seluruh dunia. Putra Suci 10.000 Guntur. Orang Suci dari segala permulaan. Pangeran ke-7 Gedung Pencakar Langit. Pangeran ke-3 Yin Sang. Satu demi satu, para jenius muda muncul dan berdiri di kehampaan, menyebabkan seluruh kehampaan terdistorsi. Mata orang-orang ini dingin. Mereka mengerutkan kening saat melihat Raja Kembar Negara bagian tengah. Meskipun pihak lain kuat, dia terlalu kurang ajar, bukan? Tidak disangka dia berani menyerang para jenius tertinggi ini satu demi satu. Apa yang dia coba lakukan? Untuk sesaat, suasananya terasa sangat berat. Namun, Raja Kembar tidak memperhatikan orang-orang ini. Di antara mereka, mata anak yang berbudiluhur itu tiba-tiba meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. Matanya berkedip saat dia menoleh untuk melihat kekejauhan. Ada sebuah kapal hitam besar di sana. Kemudian, dia berkata, Saudaraku, saya telah menemukannya. Dia ada di kapal hitam besar itu. Apa? Kapal hitam besar? Mendengar ini, mata anak jahat itu bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk, seperti dua bila surgawi hitam yang langsung menusuk. Kekosongan di depannya terbuka, dan aura iblis anak jahat itu melonjak ke langit. Seolah-olah dia telah berubah menjadi Raja Iblis yang cantik. Suara mendesing. Sosok Raja Kembar Zongzu melintas dan langsung bergegas mendekat. Apakah mereka akan menyerang? Utra suci dari segudang guntur berdiri di arah itu. Saat dia melihat pemandangan ini, wajahnya berubah muram. Meskipun Raja Kembar Zongzu sangat kuat, jika mereka benar-benar ingin menyerang, dia tidak akan menahan diri. Ledakan. Lautan petir yang tak berujung melonjak di tubuhnya, dan dia akan menyerang. Namun, tak lama kemudian, dia tercengang. Itu karena dia menemukan Raja Kembar itu sangat cepat dan melewatinya dalam sekejap. Sepertinya mereka tidak akan menyerangnya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Dia ingin melihat siapa yang akan diserang pihak lain. Dia bukan satu-satunya. Para orang suci dan pangeran lainnya juga menoleh untuk melihat. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga menatap dengan penuh perhatian. Saat berikutnya, mereka berseru kaget. Itu adalah kapal hitam besar. Mereka menyerang kapal hitam besar itu. Apakah itu organisasi yang menamakan dirinya Istana Abadi? Semua orang terkejut. Namun, Kaisar Ilahi Sembilan Surga dan orang-orang dari Sekte Lima Elemen mencibir. Huff, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Istana Abadi. Mereka harus dikalahkan dalam sekejap. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah mereka masih memiliki wajah untuk menyebut diri mereka Istana Abadi. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Di kapal hitam besar, Lin Suan mengerutkan kening. Di depannya, Gosli dan Hu Yidao berteriak dingin, dan aura mereka tiba-tiba meletus. Sialan kamu, berhenti di situ. Gosli melambaikan tangannya dan mengeluarkan sepanduk tulang putih. Ledakan. Jiwa pendendam yang tak ada habisnya dan hantu jahat berteriak dengan sedih. Seluruh ruangan berubah menjadi alam hantu, dan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Hu Yidao, yang berada di samping, menebas tiga kali. Cahaya pedang yang menakutkan merobek kehampaan dan membentuk bentuk kipas saat menebas ke depan. Huff, beraninya kamu menghalangi jalanku. Kamu mendekati kematian. Anak jahat itu berteriak dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan menebas ke depan dengan deatskite. Putra yang berbudiluhur juga mengaktifkan roda harta karun surgawi di tangannya. Puluhan ribu sinar cahaya menari-nari di udara seperti bima sakti kemasan. Ledakan. Ledakan. Di langit, suara benturan keras terdengar. Energi mengerikan meletus dan menyebar ke segala arah. Setelah serangan itu, Gosli dan Hu Yidao terus mundur. Kidan darah di tubuh mereka berjatuhan. Raja Kembar Zongzhou hanya melambat sedikit, tapi mereka masih terbang ke depan. Kekuatan serangan itu segera ditentukan. Melihat pemandangan itu, semua orang berseru kaget. Mereka harus mengakui bahwa Raja Kembar terlalu kuat. Baik Gosli dan Hu Yidao telah menunjukkan kekuatan mereka yang kuat sebelumnya. Mereka jelas merupakan talenta-talenta muda terbaik. Tapi sekarang, mereka berdua tidak bisa menghentikan Raja Kembar. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Raja Kembar itu. Brengsek. Wajah Gosli menjadi gelap saat melihat itu. Saat berikutnya, cahaya dingin muncul di matanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Jubah hitam di tubuhnya tiba-tiba berkibar, dan kekuatan yang kuat dan menakutkan muncul dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi Raja Hantu. Wajah anak jahat itu berubah saat dia merasakan aura itu, tapi dia tetap mendengus. Beraninya kamu bersaing denganku dalam hal aura. Putra yang berbudi luhur itu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, saudaraku, ini bukan ki iblis, tapi ki hantu. Dia mengembangkan jalan hantu. Berhati-hatilah agar tidak terjerat oleh jiwa-jiwa pendendam itu. Jika tidak, Anda akan mengalami mimpi buruk di malam hari. 2406. Dia memupuk jalan hantu. Berhati-hatilah agar tidak terjerat oleh roh-roh pendendam itu. Jangan sampai Anda mengalami mimpi buruk di malam hari. Meski sebagai pengingat, anak yang berbudi luhur itu tidak terlalu khawatir. Dia bahkan sedikit menggodanya. Huff, siapa yang peduli dengan energi hantu? Bahkan jika dia adalah Raja Hantu, aku masih bisa mencabik-cabiknya hari ini. Anak jahat itu mendengus dingin. Wajahnya garang, dan sabit maut di tangannya menjadi semakin menakutkan. Itu menebas ke depan dengan bayangan besar. Gosli mengibarkan panji tulang putih dan bertarung dengannya. Di sisi lain, Hui Dao berperang melawan putra yang berbudi luhur. Keduanya juga sangat galak. Pertempuran terjadi, dan itu sangat menakutkan. Semua orang di sekitar menyaksikan pertempuran itu dan berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, tidak lama kemudian, Gosli dan Hui Dao kembali terdorong. Kali ini, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Kalian berdua tidak bisa melakukannya. Minta pembangkit tenaga listrik di kapal besar untuk turun. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua. Suara anak jahat itu dingin. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Raja kembar terlalu menakutkan. Bahkan para sein dan saintes pun mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sial, beraninya kamu meremehkan kami. Mendengar itu, Hui Dao dan Gosli langsung marah besar. Keduanya masih memiliki kartu truf yang belum mereka gunakan. Saat berikutnya, mereka berdua hendak menyerang. Di kapal setan hitam, Peacock juga mendengus dingin dan ingin menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Lin Suan. Orang ini sedikit istimewa. Kami baru saja tiba, jadi kami tidak bisa melawannya secara langsung. Kita harus menggunakan beberapa metode khusus. Biarkan aku yang melakukannya. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, sosoknya berkedip-kedip, dan dia pergi ke sudut bawah. Suara mendesing. Segera, dia tiba di depan Hui Dao dan Gosli. Melihat sosok lain turun dari kapal iblis hitam, semua orang terkejut dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Apakah Istana Abadi akan mengirim lebih banyak orang? Sebelumnya, ketika mereka bergabung dengan Gosli untuk menyerang Raja Kembar, mereka tidak terlalu memikirkannya. Lagipula, Raja Kembar bisa dianggap sebagai dua orang. Namun, sekarang berbeda karena tiga lawan dua. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Selain itu, orang-orang ini semuanya adalah anak muda ajaib dan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Hati setiap orang dipenuhi dengan rasa bangga. Mereka tidak menyukai gaya bertarung seperti ini di mana jumlah mereka melebihi lawannya. Istana Abadi, beraninya mereka menggunakan taktik tercelah seperti itu. Orang-orang dari Sekte 5 Elemen mencipir. Para seniman bela diri dari Tanah Suci 9 Surga juga memasang ekspresi meremehkan di wajah mereka. Beraninya mereka membandingkan diri mereka dengan Tanah Suci kita. Perbedaannya terlalu besar. Diskusi terjadi satu demi satu. Namun, ada beberapa orang di antara kerumunan itu yang mengerutkan kening. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Ini karena mereka mengenali sosok di depan mereka. Tentu saja ini hanya sejumlah kecil. Di lautan luas seniman bela diri, hal itu praktis dapat diabaikan. Melihat pemandangan ini, Raja Kembar Zongzu juga tercengang. Kemudian, si jahat mencibir dengan nada menghina. Apa, Anda ingin melebihi saya? Ayo, kalian bertiga tidak cukup. Mari kita mulai dengan 10. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Dia sangat sombong dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada tiga orang di depannya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk hidup. Berlutut dengan patuh dan serahkan barang-barang kami. Orang yang berbudiluhur berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, ekspresinya seperti seorang biksu yang tercerahkan, wajahnya penuh belas kasih. Namun, semua orang tahu bahwa ketika putra kebajikan mengambil tindakan, dia sama sekali tidak berbelas kasihan. Semua orang mengira itu akan menjadi tiga lawan dua, tetapi segera, mereka tercengang. Karena ketika Huidao dan Gosli melihat Lin Suan turun, mereka dengan hormat berteriak, Bos. Kami baru saja tiba, jadi kami tidak perlu mempertaruhkan nyawa kami. Jika Anda ingin bertarung, akan ada banyak peluang di masa depan. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Keduanya merespons dan tidak menyerang lagi. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini tiga lawan dua? Juga, siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa membuat dua talenta muda tertinggi begitu patuh dalam sekejap? Untuk sesaat, semua orang berspekulasi tentang identitas Lin Suan. Mereka sangat penasaran. Mungkinkah di ahli top lainnya di Istana Abadi? Ayo, cepat serang. Aku tidak takut padamu, kata si jahat dengan dingin. Oke, aku akan bermain denganmu. Lin Suan mengambil langkah maju, dan aura di tubuhnya menjadi ganas. Namun, Gosli dan Huidao tidak menyerang. Keduanya mundur ke kapal setan hitam. Apa, dia ingin bertarung satu lawan satu? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa ini bukan tiga lawan dua. Itu adalah pertarungan satu lawan satu. Pemuda ini ingin menantang Raja Kembar sendirian. Ya Tuhan, siapa dia? Saya khawatir bahkan para orang suci dan orang suci pun tidak akan berani melakukan ini. Wah, siapa kamu? Raja Kembar Zhongzu menggelapkan wajah mereka. Mereka merasa terhina. Tidak ada yang berani menantang mereka sendirian. Saya bos mereka. Hal yang Anda inginkan ada di tangan saya. Saat Lin Suan berbicara, dia mengulurkan tangannya dan setengah liontin diok muncul. Melihat ini, Raja Kembar sangat marah. Sialan, kamu benar-benar mengambil barang-barang kami. Wah, kamu sudah mati. Di kehidupanmu selanjutnya, jadilah orang yang bijaksana. Putra yang baik hati juga tampak kedinginan. Kamu ingin membunuhku. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membunuhku. Lin Suan mendengus dengan jijik. Begitu suara ini keluar, semua orang di sekitar tercengang dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Ya Tuhan, apa yang anak ini katakan? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Mungkinkah dia tidak mengenal Raja Kembar? Pasti begitu. Melihat anak laki-laki ini ada di Istana Abadi, statusnya tidak boleh rendah, tapi aku tidak menyangka dia begitu sombong. Dia bahkan tidak mengenal Raja Kembar Zongsu. Sepertinya yang disebut Istana Abadi ini tidak seberapa. Ketika Raja Kembar Zongsu mendengar ini, mereka sangat marah. Di antara mereka, si jahat berkata dengan dingin, Nak, dengarkan baik-baik, aku adalah Raja Kembar Zongsu. Kami tidak terkalahkan di Zongsu dan merupakan keajaiban terkuat dari generasi muda. Bagaimana, apakah kamu mengenali kami sekarang? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan terima kematianmu, dan aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, kamu akan merasakan sakitnya dimakan oleh seratus hantu. Raja Kembar Zongsu mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, dia punya rencananya sendiri. Saat berikutnya, dia mendengus dingin dan menunjukkan ekspresi jijik. Raja Kembar Zongsu yang mana? Menurutku, kamu hanyalah monster berkepala dua. Beraninya orang sepertimu, yang bukan manusia atau hantu, datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Enyah. Apa? Kata-katanya seperti sambaran petir, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa pusing. Bahkan para saint dan saintes mengerutkan alis mereka. Siapa orang ini? Bukankah dia terlalu sombong? Huff, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya pikir dia jenius, tapi saya tidak menyangka dia idiot. Para saint dan saintes mendengus dingin. Mereka tidak mengenal Lin Suan, jadi mereka membuat keputusan pada saat itu. Namun, ada beberapa orang yang tidak berpendapat demikian. Dalam kehampaan, tubuh wanita diselimuti cahaya dan aura kacau menggantung. Dia tampak sangat misterius. Matanya berkedip saat dia melihat ke depan dan tersenyum pahit. Orang ini masih sombong sekali. 2407. Di puncak gunung lainnya, seorang wanita cantik berbaju umu juga memiliki sedikit senyuman di matanya. Di sampingnya, beberapa remaja putri berkata, Saintes, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan kami melakukan apapun? Seorang wanita berambut hitam di samping mereka juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Adik, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu menyukainya? Anak ini sombong sekali. Siapa yang tahu kapan dia akan ditampar sampai mati? Di langit, sembilan naga banjir berputar-putar, dan ada kereta di belakang mereka. Pada saat ini, para jenius muda dari keluarga Ye yang berdiri di kereta juga sedang berdiskusi. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka juga mengerutkan kening. Dikatakan bahwa Istana Abadi adalah organisasi yang sangat sederhana dan misterius. Orang-orang dalam organisasi seperti itu haruslah elit. Mereka tidak menyangka orang bodoh seperti itu akan muncul, dan sepertinya statusnya juga tidak rendah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia bukan dari Istana Abadi? Seorang pria parubaya mengerutkan kening. Murid-murid muda lainnya juga mencibir. Beraninya dia memprovokasi Raja Kembar seperti ini. Dia mungkin akan berakhir dengan menyedihkan. Mungkin bukan itu masalahnya. Pada saat ini, suara yang berlawanan terdengar. Mendengar suara ini, semua orang berbalik. Ketika mereka melihat kereta itu, diam-diam mereka menelan ludah mereka. Itu karena orang yang berbicara adalah orang suci dari keluarga Ye. Namun, yang membuat mereka bingung adalah mengapa orang suci mereka mengatakan hal seperti itu. Mungkinkah mereka berdua saling kenal? Oh, bagaimana mereka tahu? Pada saat ini, para tetua keluarga Ye juga sangat bingung. Orang suci dari keluarga Ye tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Tetua, kalian akan segera mengetahuinya. Apa yang aku katakan pastinya tidak salah. Mendengar kata-kata orang suci, para tetua juga tertarik. Kita harus tahu bahwa orang suci adalah orang yang sangat sombong. Terlebih lagi, kekuatan dan bakatnya sangat menakutkan. Jika tidak terjadi apa-apa, pencapaiannya di masa depan bisa dikatakan mengejutkan. Dia bahkan bisa setara dengan Kaisar Agung. Oleh karena itu, para tetua sangat penasaran dengan orang yang disayanginya. Mereka ingin tahu kemampuan apa yang dimiliki pihak lain. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka menjadi gila. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa yang anak itu katakan? Beraninya dia mengatakan bahwa Raja Kembar adalah monster. Ya Tuhan, dia hanya mendekati kematian. Lihat saja, dia akan segera hancur berkeping-keping. Semua orang mencibir. Itu karena mereka tahu bahwa Raja Kembar Zongzu tidak suka jika orang lain menyebut mereka monster. Benar saja, ketika Raja Gemini mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Anak jahat itu meraung, awan iblis bergulung di sekujur tubuhnya. Wajah anak yang berbudi luhur itu juga tenggelam. Wajahnya tidak lagi penuh kebajikan. Sebaliknya, itu digantikan dengan rasa dingin. Untuk membuat orang berbudi luhur menunjukkan ekspresi seperti itu, bisa dibayangkan betapa mengerikannya niat membunuh di hati Raja Kembar. Bocah, kamu sudah mati. Beraninya kamu menyebut kami monster bersaudara. Saya akan memberitahu Anda perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Anda akan dihakimi oleh Dao Surgawi dan jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Suara anak yang berbudi luhur itu juga sangat dingin. Di belakang mereka, Gosli, Hui Dao, dan orang-orang di kapal setan hitam juga memucat. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh ketua balai. Kenapa dia sengaja memprovokasi pihak lain? Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Marah. Itu hebat. Dia bisa melanjutkan rencananya. Menurutnya, pihak lain itu kuat dan berdiri di puncak generasi muda. Namun, ada juga kesalahan yang fatal. Itu adalah distorsi psikologis. Dalam keadaan normal, mentalitas gelap seperti ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun, di bawah mata ketuhanan rahasia surgawinya, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia tidak perlu berusaha untuk menghancurkan pihak lain. Ledakan. Di langit, deat sekite berubah menjadi bayangan cahaya yang menakutkan. Itu jatuh dari langit dan langsung membelah kekosongan menjadi dua. Suara mendesing. Sosok Lin Suan melintas dan langsung menghindari bayangan cahaya yang menakutkan. Namun, di saat berikutnya, sebuah roda emas muncul di atas kepalanya dan menekan ke bawah seperti gunung emas. Ledakan. 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 Kekosongan itu hancur seolah-olah langsung dilenyapkan. Energi menakutkan menyelimuti Lin Suan. Mengerikan sekali. Tampaknya Raja Kembar sangat marah. Iya, kekuatan teknik ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bocah itu pasti sudah mati. Melihat pemandangan ini, para ahli di sekitarnya mulai berdiskusi. Namun, di saat berikutnya, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Karena mereka menemukan bahwa roda harta karun surgawi telah meleset dan tidak melukai pihak lain. Bocah itu sangat cepat. Pantas saja dia berani bersaing dengan Raja Kembar. Ternyata dia punya teknik kecepatan ekstrim. Huff, jadi kenapa? Kecepatan saja tidak cukup untuk bersaing dengan Raja Kembar. Tunggu dan lihat saja. Dia akan segera menyesalinya. Raja Kembar melihat pemandangan ini dan mencibir. Jadi begitulah adanya. Anda mengandalkan kecepatan. Namun, teknik gerakanmu ini tidak ada apa-apanya di hadapanku. Si jahat mencibir. Mata orang berbudi luhur itu berkedip-kedip. Bagaikan seorang Buddha, tubuhnya bersinar dengan cahaya tanpa batas. Cukup, sebuah tanda emas muncul di mata Lin Suan. Serangan ilusi langsung diluncurkan. Itu adalah mata ketuhanan rahasia surgawi, dan diluncurkan begitu tiba-tiba. Oleh karena itu, Raja Kembar tidak sempat bereaksi dan terkena ilusi. Lin Suan tidak menggunakan cahaya mengambang untuk menarik jiwa mereka ke ruang yang aneh. Sebaliknya, dia menggunakan ilusi yang lebih sederhana sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dia tidak berencana melakukannya sendiri. Dia ingin membiarkan kedua bersaudara itu saling membunuh. Raja Kembar di jalan tengah yang mana? Kamu hanyalah monster berkepala dua. Kamu hanya sedikit lebih kuat dari yang lain. Namun, itu tetap tidak mengubah identitasmu sebagai monster. Ah! Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Si jahat meraung dengan ganas. Ki iblis di tubuhnya melonjak dan langsung membentuk pusaran hitam besar di langit. Baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menembus kekosongan dan menyelimuti ruang tempat Lin Suan berada. Berdengung. Demi dewa dan semi iblis Lin Suan sangat cepat dan menghindar dalam sekejap. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara rendah orang berbudi luhur terdengar. Selamatkan semua makhluk hidup. Cahaya kemasan bersinar di langit, membentuk sangkar emas yang menutup seluruh ruangan. Itu juga diperas tanpa ampun. Ia ingin benar-benar menghancurkan Lin Suan. Metode ini sangat menakutkan. Tidak ada tempat untuk mengelak. Domain pedang naga Lin Suan langsung muncul dan berubah menjadi pertahanan untuk melawan. Untuk sesaat, suara nyaring terdengar. Cahaya kemasan di mata Lin Suan menjadi lebih misterius. Saat berikutnya, dia terus berbicara dengan dingin. Selamatkan semua makhluk hidup. Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan Anda ingin menyelamatkan orang lain. Lelucon yang luar biasa. Namun, saya punya cara bagi Anda untuk menyelamatkan diri. Bunuh monster hitam itu dan kamu bisa memonopolis seluruh tubuhnya. Tentu saja monster hitam, Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Bunuh pria berambut emas ini. Seluruh tubuh ini akan menjadi milikmu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengatakan bahwa kamu adalah monster. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang dan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Namun, banyak orang yang mencibir. Menabur perselisihan. 2408 Mereka awalnya berpikir bahwa dia memiliki beberapa metode yang ampuh, tetapi mereka tidak mengharapkan dia untuk menabur perselisihan. Dia pikir dia siapa. Dia bukanlah orang pertama yang menggunakan metode seperti itu, dan juga bukan orang terakhir. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil. Raja Kembar di Benua Tengah adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Terlepas dari apakah itu temperamen, kemauan, atau bakat mereka, mereka semua adalah yang terbaik. Bagaimana sebuah provokasi bisa membuat kedua bersaudara itu saling bermusuhan? Apakah itu jenius dari istana abadi? Sungguh menggelikan. Istana abadi apa? Itu hanya sampah. Cibiran terdengar satu demi satu. Para tetua keluarga Ye juga mengerutkan kening. Memangnya, apa gunanya menabur perselisihan? Namun, fisik suci mereka penuh percaya diri karena dia tahu bahwa pihak lain pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Benar saja, Raja Kembar Benua Tengah juga tercengang saat mendengarnya. Kemudian, mereka mengungkapkan rasa jijik. Hanya upaya untuk membuat perpecahan di antara mereka berdua sudah cukup untuk membuat kedua bersaudara itu saling bermusuhan. Lelucon yang luar biasa. Namun, mereka segera mengerutkan kening. Terutama si jahat, yang wajahnya penuh kedengkian. Itu karena tanda misterius muncul di mata kiri linsuan. Dia dengan cepat membangun ruang ilusi dan membimbing jiwa si jahat ke dalamnya. Sebelumnya, dia telah menggunakan teknik ilusi sebagai fondasinya, sehingga si jahat tidak menyadari bahwa dia telah ditarik ke dunia fantasi. Dia merasa seolah-olah ada suara yang terdengar dari lubuk hatinya. Kemudian, sebuah pemandangan muncul di benaknya. Itu adalah pemandangan hanya satu kepala. Dia menempati seluruh tubuh, tak terkalahkan dan dihormati oleh dunia. Tidak ada lagi yang akan memanggilnya monster. Dia akan mencapai puncak seni bela diri. Adegan seperti ini adalah apa yang dia impikan sejak dia masih kecil. Namun, kenyataan beberapa tahun terakhir membuatnya sadar bahwa ia dan kakak laki-lakinya hanya bisa hidup berdampingan. Tidak mungkin membunuhnya. Namun, entah kenapa, mimpinya saat masih muda muncul kembali, dan menjadi semakin intens. Faktanya, bukan hanya si jahat saja. Orang baik juga perlahan dibimbing untuk memiliki pemikiran seperti itu. Pada saat itu, si jahat berbicara. Saudaraku, menurutku perkataannya masuk akal. Kenapa kamu tidak mati saja? Kembalikan tubuh ini padaku. Yang baik mendengus dingin. Saya adalah pemilik sebenarnya dari tubuh ini. Anda baru saja ditambahkan nanti. Sekarang, saya ingin mengembalikan diri saya sendiri. Apa? Mendengar itu, semua orang tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Pikiran mereka menjadi kosong. Apa yang sedang terjadi? Apakah Raja Kembar Negara Bagian Tengah benar-benar berbalik melawan satu sama lain? Astaga, lelucon macam apa ini? Jika mudah sekali menabur perselisihan, bagaimana mungkin Raja Kembar Negara Bagian Tengah bisa bertahan hingga saat ini? Kemungkinan besar, dia akan dibunuh saat dia debut, bukan? Jelas sekali, perselisihan yang biasa terjadi tidak mungkin terjadi. Sial, apa yang dilakukan bocah ini? Tidak kusangka Raja Kembar Negara Bagian Tengah akan berbalik melawan satu sama lain. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Namun, situasi di depan telah banyak berubah. Ekspresi anak jahat itu sedingin es. Wajahnya seram seperti Raja Iblis. Karena Anda tidak bersedia, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saat dia berbicara, sabit kematian di tangannya menebas kepala orang yang berbudiluhur. Yang dia inginkan adalah tubuh, jadi dia hanya ingin menyingkirkan kepala orang yang berbudiluhur. Orang yang berbudiluhur mempunyai gagasan yang sama. Harta karun surgawi di tangannya menghantam kepala si jahat. Dalam sekejap, keduanya menyerang, dan suara benturan hebat terdengar. Setengah dari Ki Iblis hitam di langit berbenturan dengan separuh cahaya kemasan lainnya di langit. Adegan ini sama sekali tidak kalah dengan konfrontasi antara kedua orang suci. Wajah semua orang sangat terkejut. Hal ini membuat mereka semakin bingung dan takut pada linsuan. Metode apa yang dia gunakan? Di antara mereka, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Sekte Lima Elemen tampak ngurung. Seolah-olah mereka baru saja memakan bangkai tikus. Karena mereka pernah mengejek pihak lain sebelumnya, mengira dia idiot dan tidak akan pernah berhasil. Tapi sekarang, wajah mereka ditampar. Pihak lain membuat raja kembar dari negara bagian tengah bertarung hanya dengan beberapa kata. Metode ini menantang surga. Orang lain yang mengejeknya juga merasakan wajah mereka terbakar seperti baru saja ditampar. Kini, mereka tidak berani berbicara sembarangan karena pemuda di depan mereka terlalu misterius. Tidak hanya mereka, para saint, saintes, dan pakar generasi tua juga menatap ke depan dengan mata berkedip. Tidak mungkin, bagaimana orang ini melakukannya. Kesembilan naga itu menarik keretanya. Di pihak keluarga Ye, para murid keluarga Ye juga bingung. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Jika tebakannya benar, itu pasti ilusi. Raja kembar jatuh pada ilusi pihak lain. Wudau, temanmu ini tidak sederhana. Ilusi, tidak heran. Setelah murid keluarga Ye lainnya mendengar ini, mereka juga mengerti. Itu pasti ilusi tingkat tinggi yang secara langsung mempengaruhi raja kembar dari negara bagian pusat. Setelah mendengar ini, mata Ye Wudau berkedip. Dia sudah menebak hasil ini, tapi dia tidak menyangka ilusi pihak lain begitu menakutkan. Para orang suci dan orang suci juga menebak situasi ini. Jadi untuk sementara, mereka menjadi lebih waspada terhadap Lin Suan di dalam hati mereka. Mereka bahkan memakai harta pertahanan jiwa dan Leon Tin Giok. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertarung dengan pihak lain, jadi lebih baik bersiap terlebih dahulu. Bagaimana orang ini melakukannya? Di puncak gunung lainnya, seorang wanita tampak tercengang. Wanita berbaju ungu di sebelahnya tersenyum. Kakak senior, sudah kubilang jangan khawatir tentang dia. King Cheng, menurutku dia sangat aneh. Aku tidak percaya dia menaklukkan Raja Kembar dengan begitu mudahnya. Orang yang menanyakan pertanyaan ini tidak lain adalah Zhao Ziruo. Wanita berbaju ungu di sebelahnya adalah Murong King Cheng. Di belakang mereka ada orang-orang di Danau Giok. Yang lainnya, seperti Saintes of All Beginnings, juga terkejut. Namun, putra suci Seribu Guntur, keluarga Tuoba, dan putra suci segala permulaan tampak muram. Karena mereka mengenali pihak lain. Sialan, itu anak itu. Bukan hanya mereka, orang-orang dinasti Tai juga ada di sini. Pada saat ini, mereka juga memperhatikan pihak lain dan segera mengertakan gigi karena marah. Anak itu belum mati, dan dia bergabung dengan Istana Abadi. Dimanapun dia bergabung, ini adalah tanggal kematiannya. Dia berani membunuh Jendral Suanying. Dia telah melakukan kejahatan yang sangat keji. Pergi dan beritahu Zan Wuhen bahwa anak itu telah keluar lagi. Saya tidak percaya suku perang akan mengampuni dia. Mereka adalah orang-orang dari Pangeran Sulung dinasti Tai. Kali ini banyak pangeran yang datang. Di antara mereka, Pangeran Sulung dan Pangeran Ketiga datang. Namun, Pangeran Kedelapan tidak kunjung datang. Dia sekarang adalah putra mahkota dan mengawasi negara di Istana. Jadi wajar saja, dia tidak bisa datang ke sini. Di langit, Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak sangat tenang. Di sisi lain, terjadi pertempuran sengit. Raja Kembar dari negara bagian tengah telah benar-benar gila. Pertempuran sengit itu mengejutkan semua orang. Segera, Raja Kembar dari negara bagian tengah mundur saat berperang dan pergi jauh. Sepanjang perjalanan, setiap orang yang melihatnya memberi jalan dan tidak berani mendekat. Setelah Raja Kembar dari negara bagian tengah pergi, semua orang masih terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Raja Kembar yang menakutkan diusir begitu saja. Raja Kembar yang sangat menakutkan diusir begitu saja. Benar-benar tidak terduga. Untuk sementara waktu, mata semua orang tertuju pada Lin Suan. Ayo pergi. Di kejauhan, sosok murong kinceng melintas dan terbang menuju Lin Suan. Di belakangnya, Zhao Ziruo dan para jenius muda dari Tanah Suci Danau Giok segera mengikuti. Saudara Suan. Tangisan lembut menarik perhatian Wanda. Sangat cantik. Siapa wanita itu? Dia adalah orang suci dari Tanah Suci Danau Giok. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia mengenal pemuda di depannya ini? Semua orang bingung. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang tahu tentang hubungan antara Lin Suan dan murong kinceng. Tapi mulai sekarang, dunia akan mengetahuinya. King Cheng. Melihat murong kinceng terbang, Lin Suan tersenyum. Dalam situasi seperti ini, meskipun murong kinceng tidak melompat ke pelukan Lin Suan, menilai dari ekspresi keduanya, semua orang sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Surga. Hubungan keduanya terlalu dekat. Dia benar-benar berani memegang tangan orang suci Danau Giok. Tidak. Dewiku. Sial. Aku harus berduel dengannya. Seruan dan jeritan terdengar. Mereka tidak menyangka keduanya memiliki hubungan yang begitu dalam. Sulit bagi mereka untuk percaya. Karena itu adalah orang suci Danau Giok. Dia adalah Dewi Surga di hati banyak orang. Tapi sekarang, dia sudah dibawa. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Namun, ini hanyalah permulaan. Apa yang mengejutkan mereka masih belum terjadi. Di kejauhan, sosok kabur lainnya melayang. Dikelilingi oleh cahaya kacau yang menakutkan, ia dengan cepat berjalan di udara. Lin Gongzi, kita bertemu lagi. Ini adalah seseorang dari All Beginnings Sacred Ground. Melihat aura kacau ini, mungkinkah itu adalah orang suci dari segala permulaan? Astaga, jangan bilang kalau Saintes of All Beginnings juga berselingkuh dengan anak ini. Semua orang akan meledak. Ketika Saintes of All Beginnings mendengar ini, dia hampir jatuh dari langit. Apa maksudmu berselingkuh? Wajahnya menjadi gelap. Dia dengan dingin mendengus dan menyapukan pandangan dinginnya ke bawah. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan melonjak ke bawah. Orang-orang di bawah menciut dan tidak berani berbicara lagi. Lama tak jumpa, Lin Suan menatapnya dan menyapanya dengan senyuman. Semua orang di bawah sangat terkejut. Astaga, mereka sebenarnya saling kenal. Siapa anak ini? Namun, ini bukanlah akhir. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dari kereta di belakang sembilan naga. Tiba-tiba, dunia berguncang seolah hendak terbelah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat kekejauhan. Kemudian, pupil mereka mengecil. Beberapa orang bahkan berteriak kaget. Tampaknya itu adalah tubuh suci keluarga Ye. Apa, tubuh suci? Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Mungkin tidak banyak orang yang bisa menekannya. Benar saja, orang suci dari segala permulaan, orang suci dari segala permulaan, orang suci dari Dayan, serta para orang suci dan orang suci lainnya semuanya merasakan tekanan segera setelah tubuh orang suci dari keluarga Ye muncul. Orang suci Al-Kaid juga memfokuskan pandangannya, membentuk dua lampu ilahi. Lingkaran cahaya di sekelilingnya menjadi lebih terang. Ledakan. Sesaat kemudian, benda itu meledak dengan ledakan keras, membentuk seberkas cahaya yang mengejutkan. Sebuah suara misterius terdengar antara langit dan bumi. Aura yang menakutkan. Al-Kaid Sain terlalu menakutkan. Semua orang terkejut. Di atas langit, Liv Daodenir merasakan niat bertarung yang kuat. Dia menatap Al-Kaid Sain, dan terkejut. TDK terduga. Itulah evaluasinya terhadap pihak lain. Namun, dia tidak datang untuk bertarung dengan pihak lain. Dia datang menemui Lin Suan. Kakak Lin, sudah lama tidak bertemu. Liv Daodenir berjalan mendekat sambil tersenyum. Lin Suan juga tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saudaraku Ye, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Apa, anak ini bahkan mengetahui tubuh suci keluarga Ye. Dan sepertinya hubungan mereka sangat baik. Kepala semua orang akan terbelah. Para orang suci dan orang suci lainnya juga terkejut. Belum lagi mereka, bahkan orang-orang di kapal setan hitam pun tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan mengenal begitu banyak orang suci dan orang suci. Dia bahkan mengetahui tubuh suci keluarga Ye. Ini sangat mengejutkan mereka. Di langit, selain Lin Suan, Murong King Cheng, Saintes of All Beginnings, dan Liv Daodenir juga saling menyapa. Mereka bahkan mengobrol satu sama lain. Adegan ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Untuk suatu waktu, banyak tokoh bergegas dari jauh. Orang-orang ini seharusnya bergegas dari reruntuhan yang jauh. Atau mungkin mereka baru saja tiba. Singkatnya, mereka semua berkumpul di sini. Bahkan orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga di bawah berseru karena mereka mengetahui bahwa orang suci mereka telah kembali. Orang Suci Sembilan Surga mengenakan pakaian perang. Wajahnya dingin, dan dia memancarkan aura kuat seperti pedang tajam. Setelah dia mendarat dan mengetahui apa yang terjadi, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Saat berikutnya, dia melihat ke langit, dan sentuhan dingin muncul di matanya. Namun, saat dia melihat sosok lain di langit, dia mengerutkan kening. Apalagi saat melihat tubuh Suci itu, pupil matanya mengecil. Mengapa Liv Daodenir ada di sini? Di sisi lain, orang-orang dari Sekte 5 Elemen juga berseru. Tetua, Anda di sini. Putra Suci mereka belum tiba, tetapi para tetua mereka sudah ada di sini. Oleh karena itu, seniman bela diri dari Sekte 5 Elemen sepertinya telah menemukan pilar pendukung, dan mereka semua menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah para tetua mendengar, mereka sangat marah. Siapa yang berani-berani? Apakah mereka mempunyai keinginan mati? Beraninya mereka menyerang Istana 5 Elemen. Namun, saat mereka melihat pemandangan di langit, mereka juga kaget. Untuk sementara waktu, mereka tidak langsung menyerang. Namun, di sisi lain, sosok sembilan Surga Suci berkedip-kedip. dan dia terbang langsung ke langit. Segera, dia tiba di dekat Lin Suan dan yang lainnya. Suara mendesing. Lin Suan menoleh dan melihat. Murong King Cheng, orang Suci segala permulaan, dan Lifdao Denir juga memandangnya. Untuk sesaat, ruang di sekitar sembilan orang Suci surga memadat, dan dia berada di bawah tekanan besar. Namun, pada saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan kekuatan agung keluar dari tubuhnya, langsung menghilangkan tekanan tersebut. Apa yang kamu inginkan? Lin Suan memandangnya dan berkata dengan dingin. Dia secara alami tahu bahwa pihak lain adalah orang Suci sembilan surga, dan dia pasti datang ke sini tanpa alasan yang jelas. Nak, kamu tanpa ampun membunuh orang-orang di Tanah Suci sembilan surga. Anda harus memberi kami penjelasan. Apa menurutmu Tanah Suci sembilan surga mudah ditindas? Kata orang Suci sembilan surga dengan dingin. Meskipun pihak lain memiliki beberapa teman para orang Suci dan orang Suci, dan bahkan mengenal Liv Daodenir. Tapi jadi apa? Dia juga seorang Suci, dan dia tidak berpikir bahwa dia takut pada pihak lain. Terlebih lagi, apa yang baru saja terjadi-terjadi di depan semua orang? Dia harus memberikan penjelasan kepada pihak lain. Kalau tidak, bagaimana Tanah Suci sembilan surga bisa bertahan di masa depan? Nine Heavens Saint, sepertinya Anda belum menemukan jawabannya. Mengapa Anda tidak bertanya kepada bawahan Anda, siapa yang memulai pertarungan pertama kali? Siapa yang pertama kali menghina rakyat? Apakah menurut Anda dengan status kami, kami bisa mentolerir penghinaan di depan umum? Jika Anda menerima ejekan tanpa ampun begitu Anda tiba, apa yang akan Anda lakukan? Orang yang berbicara secara alami adalah Murong King Cheng. Dia berkata dengan dingin. Jadi, masalah ini adalah kesalahan dari Tanah Suci sembilan surga. Aku sudah memberimu muka dengan tidak memintamu memintamu. Maaf. 2410 Anda Mendengar itu, orang Suci dari Sembilan Cakrawala sangat marah hingga dia muntah darah. Namun, lawannya adalah Saint of Jadele. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia tidak ingin bertengkar dengannya. Saat berikutnya, dia menatap Lin Suan dan berkata dengan dingin, Nak, bagaimana? Apakah kamu berani menghadapinya sendirian? Jangan berdiri di belakang seorang wanita jika kamu berani menanganinya sendirian. Bagaimana Anda ingin menghadapinya? Lin Suan bertanya dengan tenang. Dia tampak sangat tenang. Dia tidak menganggap serius orang Suci sembilan Cakrawala. Sederhana. Hidup untuk hidup. Suruh anak buahmu bunuh diri, dan masalah ini akan selesai. Mendengar itu, para seniman bela diri di bawah menjadi gempar. Orang-orang dari Tanah Suci sembilan Cakrawala dan Istana Lima Elemen mencibir. Di belakang mereka, Gosli dan Hu Yidao sangat marah. Beraninya dia meminta mereka bunuh diri. Dia pasti bosan hidup. Pada saat berikutnya, mereka berdua mendengus, dan aura menakutkan keluar dari tubuh mereka lagi. Bos, serahkan ini pada kami. Kami bisa mengatasinya sendiri. Hu Yidao berkata dengan cepat. Gosli juga mendengus, dan aura hantu terpancar dari tubuhnya. Lin Suan melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka berdua. Dia melihat ke arah orang Suci sembilan Cakrawala lagi. Hidup untuk hidup. Apa kamu yakin? Apa yang perlu diragukan? Orang Suci dari sembilan Cakrawala mendengus. Dia harus membunuh keduanya hari ini. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa Tanah Suci sembilan Cakrawala adalah sebuah penurut. Oke, itu yang kamu katakan. Lin Suan tersenyum dingin, dan kemudian dia dengan cepat berteriak, Ruzi Long. Mengerti. Di kapal setan hitam, Ruzi Long juga tersenyum. Lin Suan tidak hanya meneleponnya, tetapi dia juga mengiriminya transmisi suara untuk memberitahukan rencananya. Sesaat kemudian, aura naga pada naga merah melonjak dan berubah menjadi seseorang. Ini adalah tubuh energi murni. Itu hanya ilusi, tapi terlihat persis seperti orang sungguhan. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan tahu. Setelah itu, naga merah mengayunkan cakarnya, dan pemuda berbaju merah itu terbang ke depan dengan cepat. Segera, dia berada di dekat Lin Suan. Melihat orang lain turun dari kapal iblis hitam, para penggarap di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, wajah mereka dipenuhi keraguan. Bahkan Murong King Cheng, Liv Dao Denir, Holy Maiden of All Beginnings, dan yang lainnya pun bingung. Hui Dao dan pria lainnya bahkan lebih terkejut. Orang suci dari sembilan cakrawala berkata dengan dingin setelah tertegun sejenak. Apa? Kamu ingin sampahmu mati menggantikan keduanya? Itu tidak akan berhasil. Siapapun yang membunuhnya harus bunuh diri untuk menebus kejahatan mereka. Baiklah, siapapun yang membunuhnya harus bunuh diri untuk menebus kejahatan mereka. Itu yang aku suka darimu. Senyum Lin Suan semakin dalam. Saat Lin Suan selesai berbicara, mata pemuda berpakaian merah di dekatnya bersinar dengan cahaya dingin. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu ingin bertarung? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Hui Dao dan Gosli tercengang. Siapa pemuda ini? Mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Mereka tidak tahu bahwa itu dibentuk oleh Nagaki, apalagi sembilan orang suci cakrawala. Dia mengira pihak lain akan menyerang, jadi auranya melonjak dan dia akan menyerang. Namun di saat berikutnya, dia tercengang. Karena pemuda berbaju merah itu tidak menyerang. Sebaliknya, dia menunjuk ke arahnya dan berbicara. Anda adalah orang suci sembilan cakrawala. Kamu bukan apa-apa. Beraninya sampah sepertimu berperilaku begitu kejam di depan istana abadi. Tanah suci sembilan cakrawala tidak ada apa-apanya di mata kita. Kalau kamu berani lancang lagi, percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Bahkan Hui Dao dan Gosli tercengang. Di sisi lain, Murong King Cheng dan gadis suci segala permulaan mengernyitkan mulut. Mata Liv Dao Denir berkedip karena dia telah mengetahui apa yang akan dilakukan Lin Suan. Namun, orang suci sembilan cakrawala tidak mengerti. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang sedang terjadi? Beraninya seseorang menunjuk hidungnya dan memarahinya. Apakah dia ingin mati? Sialan, kamu mendekati kematian. Sembilan orang suci cakrawala maju selangkah. Auranya tiba-tiba meledak, dan hantu menakutkan muncul di belakangnya. Tekanan besar menekan bagian depan. Namun, pemuda berpakaian merah itu tidak bereaksi sama sekali karena dia terkondensasi oleh Nagaki dan dapat mengabaikan tekanan apapun. Kecuali pihak lain menyerang. Namun, jika pihak lain menyerang, dia akan mendapat kejutan yang lebih besar menunggunya. Setelah mengabaikan tekanan tersebut, pemuda berpakaian merah itu terus memarahi. Saya menyarankan Anda untuk segera tersesat dan jangan membodohi diri sendiri di depan saya. Ngomong-ngomong, jangan menyebut dirimu sebagai orang suci sembilan cakrawala. Sebut saja dirimu jijik kecil dan jadilah adik kami. Bagaimana menurutmu? Menurutku bakatmu tidak buruk. Mengapa kamu tidak menjadi adikku? Dalam dua tahun, saya akan membawa Anda untuk dipromosikan dan menjadi kaya. Semakin banyak pemuda berpakaian merah itu berbicara, dia menjadi semakin sombong. Kulit kepala semua orang mati rasa dan mereka ketakutan. Siapa ini? Apakah orang-orang di istana abadi begitu sombong? Pertama, Lin Xuan yang memarahi raja kembar negara Zongzu sebagai monster. Sekarang, seseorang berani menunjuk ke hidung sembilan orang suci cakrawala dan memarahinya dan bahkan ingin menganggapnya sebagai adik laki-laki. Hal ini membuat mereka merasa pusing. Ah! Ini terlalu banyak. Orang suci sembilan cakrawala benar-benar marah. Orang-orang yang sombong tidak bisa menerimanya, apalagi dia. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya. Itu seperti pedang surgawi yang menembus kehampaan dan menyerang ke depan. Ledakan. Pemuda berpakaian merah tidak membelas sama sekali. Dia tidak mengelak dan langsung terkena dua sinar cahaya tersebut. Lalu, dia meledak dan berubah menjadi awan salju. Dia terbunuh. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Di bawah, orang-orang dari istana lima elemen dan tanah suci sembilan cakrawala mencibir. Terutama tanah suci sembilan cakrawala, mereka bersorak gembira. Ini bagus. Bocah ini sangat sombong. Beraninya dia menghina tanah suci sembilan cakrawala. Dia pasti sudah mati sekarang. Itu benar. Beritahu dia kekuatan tanah suci sembilan cakrawala. Di kapal setan hitam, orang-orang di istana abadi juga tercengang. Pertunjukan macam apa ini? Mereka tidak mengerti. Mereka bertanya pada naga merah. Naga merah berkata, Tunggu saja. Pertunjukannya akan segera dimulai. Tepuk-tepuk-tepuk. Di langit, Lin Suan bertepuk tangan dan mengacungkan jempol. Sembilan orang suci cakrawala memang sangat kuat. Bahkan tatapannya bisa membunuh. Kamu hanya sepotong sampah. Anda bahkan tidak dapat memblokir satupun serangan saya. Orang suci sembilan cakrawala mendengus. Bocah, jangan main-main. Saatnya membicarakan bisnis kita. Memang, itu urusan kami. Lin Suan menarik kembali telapak tangannya. Matanya sangat dingin. Sembilan orang suci cakrawala, beraninya kamu. Beraninya kamu membunuh orang-orang di istana abadi di depan semua orang. Apakah menurut Anda istana abadi mudah ditindas? Suara ini seperti guntur, menembus kehampaan. Selain itu, hal itu terjadi secara tiba-tiba, sehingga membuat semua orang ketakutan. Semua orang gemetar dan menatap ke langit. Lin Suan melanjutkan, Sebelumnya, kaulah yang mengatakan di depan semua orang bahwa hidup untuk hidup. Sekarang setelah Anda membunuh seniman bela diri dari istana abadi, Anda harus bunuh diri untuk menebus dosa-dosa Anda. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain sedang menunggu sembilan orang suci cakrawala di sini. Orang-orang di tanah suci sembilan cakrawala pucat. Bocah sialan, beraninya kau menjebak kami. Mereka gila. Mereka sungguh gila. Mereka tidak menyangka pihak lain akan memasang jebakan besar untuk mereka lompati.